Mbak dengar langsung dari asisten pribadi dan benar-benar sangat kagiat luar biasa Sangat terkejut karena Mbak tidak mendapatkan firasat apapun tentang sahabat karib Mbak Minjang ini Sangat-sangat merasa kehilangan sekali Mbak Yu mau dimatang Mbak Minjang sendiri seperti apa sih? Mbak Yu adalah sosok keibuan, Mbak Yu sosok yang lembut dan penyayang Yang Mbak kenal beliau adalah orang yang sangat menjawani Selalu men-support kawan-kawannya Setiap kali ketemu Mbak juga benar-benar kita ngobrolin-ngobrolin hal-hal yang membuat semangat Mbak Minjang jangan lupa aja kesehatan, iya Mbak Yu, Mbak Yu juga Jadi benar-benar isinya adalah kenangan-kenangan manis, kenangan baik dengan Mbak Yu Komunikasi terakhir seperti apa sih Mbak sama Mbak Yu? Komunikasi terakhir waktu Mbak Yu mengalami kontroversi soal ramaran itu Di awal-awal tahun 2001, terus Mbak memberikan dukungan dan Mbak Yu mengucapkan terima kasih Terima kasih Mbak Bijan dukungannya, dari situ, terakhir itu Tapi sempat dengar uangnya kayak Mbak Yu sendiri ada sempet sakit-sakit atau seperti apa sih Mbak? Emang udah sering sakit atau seperti apa gitu? Ya yang saya tahu, yang Mbak tahu, keluhan Mbak Yu adalah diabetes Udah lama Tapi informasi terakhir kan kata Mbak Yu, udah mending kok udah sembuh katanya gitu Terus kaki yang memang agak sedikit sakit, juga informasi terakhir Mbak Yu sudah bisa jalan enak banget Setelah pengobatan di luar negeri, gitu Tapi ini ada berita juga bahasanya kalau ibarat Mbak sendiri ini meninggal karena COVID-19 Tapi Mbak Minjung udah langsung procek emang COVID-19 atas berapa sih Mbak? Mbak nggak bisa ngomongin lebih dari yang Mbak tahu Jadi kalau informasi terakhir dari aseteng pribadi, sesak nafas ya, malamnya sesak nafas itu Soal terpapar COVID-19 atau tidak, Mbak sejauh ini belum dapat informasi yang detail tentang itu Tapi Mbak sendiri melihat Mbak Yu sendiri sosok, apa ya, ibarat Apa sih yang diingat dari Mbak Yu? Dari Mbak Mejeni sendiri Mbak Yu adalah orang yang jujur, Mbak Yu adalah orang yang tegas Mbak Yu adalah orang yang selalu mengeluarkan keresahannya, tapi dengan penuh tanggung jawab Beliau orang yang bertanggung jawab terhadap semua statementnya Itu yang Mbak ingat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!